bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning class how are you today? alhamdulillah i'm fine thank you very much bagaimana kabarnya hari ini? soli-soliha sehat-sehat semua memasuki pembelajaran masih dalam pembelajaran bahasa inggris kelas 2 yaitu pertemuan yang ke-18 hari ini kita akan memasuki ke pembahasan tentang penilaian harian yang pertama ada pun tujuannya adalah yang pertama nanti setelah melihat dan mendengarkan video pembelajaran peserta didik mampu memahami materi penilaian harian yang pertama dengan benar dan yang kedua memahami cara penyelesaian soal penilaian harian yang pertama dengan benar dan tepat oke sebelum kita mulai kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmala bersama let's say basmala together bismillahirrohmanirrohim nah soal yang pertama silahkan kalian bisa melihat yang sudah beguru share bisa di print terlebih dahulu soal yang pertama good afternoon good afternoon means good afternoon selamat siang ya selamat good afternoon means atau artinya selamat kita lihat yang a malam b pagi siang kalau malam good night kalau pagi good morning jadi jawaban yang betul adalah selamat siang oke masukin nomor yang kedua alfa say alfa berkata how are you how are you bagaimana kabarmu delta akan menjawab bla 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 thank you apa ya jawabannya ya kita lihat pilihannya kalau ditanya bagaimana kabarmu saya baik-baik saja terima kasih berarti jawaban yang tepat I'm fine thank you kalau thank you artinya apa terima kasih sedangkan good luck semoga berhasil number three nomor tiga selamat pagi ayo bahasa inggrisnya apa good morning berarti huruf yang ada di nomor atau kolom yang kedua dan kolom yang kelima adalah huruf apa dan huruf apa morning berarti huruf O dan huruf I oke next number three eh number four semoga berhasil bahasa inggrisnya adalah good luck ya yang good luck kalau see you sampai bertemu lagi kalau thank you terima kasih number five alpha say alpha bilang nice to meet you senang bertemu denganmu and ata answer ata menjawab nice to meet you bla 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 nice to meet you saya juga senang bertemu denganmu apa ya let's see nice to meet you betul tidak tidak karena dia adalah nama orang sedangkan percakapannya adalah alpha dan mata nice to meet you thanks betul tidak karena bukan mengucapkan ucapan terima kasih oke yang terakhir two nice to meet you too betul oke that's right nomor lima jawabannya nice to meet you too number six goodbye bahasa indonesiannya adalah goodbye apa ya let's see semoga berhasil semoga berhasil apa tadi good luck goodbye selamat tinggal and see bagaimana kabarmu bahasa inggrisnya how are you oke number seven i'll say i'll berkata good night elano elano answer elano menjawab apa bla 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 al berarti ketika ada yang mengucapkan selamat malam elano maka elano akan menjawab selamat malam al mana ya yang selamat malam good afternoon that's right good afternoon itu bukan good afternoon selamat siang ya jadi jawabannya yang b good night sama-sama ketika menanyakan good night maka jawabannya good night juga ketika menanyakan good afternoon elano contohnya seperti itu maka elano akan menjawab good afternoon all seperti itu kalau good luck apa good luck semoga berhasil oke next number eight my name is bla 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 nama saya adalah yang kurbalingga that's right itu betul bukan kalau kurbalingga itu nama kota itu patent yang best sekarang second grade kelas 2 masa nama saya kelas 2 seperti itu bukan berarti yang terakhir my name is syakira nama saya adalah syakira oke bisa juga diganti dengan nama budi atau amir atau usman dan lain sebagainya next number nine where do you live where do you live dimana kamu tinggal i bla 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 in kurbalingga saya tinggal di kurbalingga oke kita lihat yang artinya tinggal ya a life that's right ya betul itu life saya tinggal di kurbalingga i live in kurbalingga name artinya apa nama masa saya nama di kurbalingga bukan ya and the last study saya belajar di kurbalingga bukan jadi jawabannya adalah yang a yang li number ten i'm bla 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 years old disitu ada angka delapan ya ada angka delapan bahasa inggrisnya apa kalau angka delapan hitung one two three four five six seven eight yes that's right age i'm eight years old yang c number eleven kamu sekolah di mana bahasa inggrisnya adalah ingat-ingat kamu bahasa inggrisnya apa you kita lihat what is your name siapa namamu where do you live kamu sekolah di ma sorry where do you study di mana kamu belajar atau kamu bersekolah how old are you berapa umurmu jadi yang mana jawabannya ya betul yang b where do you study di mana kamu ber belajar atau kamu sekolah di mana number eleven i study at sambas islamic elementary school yang mempunyai arti belajar adalah yang mana ya saya belajar di mi sambas jadi yang mempunyai arti belajar let's see study i or at study belajar i saya at jadi jawabannya adalah study number thirteen hello my bla 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 is iksan hello titik nama saya adalah iksan nama saya nama bahasa inggrisnya apa ya yes that's right yang A name B live secret jadi my name is iksan yang number fourteen our one say how bla bla are you menanyakan apa ini menanyakan umur dani menjawab i'm seven years old saya berumur tujuh tahun nah kalau menanyakan umur kita memakainya adalah kata live apa live tadi tinggal old nah ini yang menanyakan umur kemudian year itu tahun oke jadi jawabannya adalah yang B next number fifteen berikutnya kita harus mencermati bacaannya ya kita lihat bacaannya terlebih dahulu dan kita artikan hello my name is alfalya halo nama saya alfalya i'm seven years old saya berumur tujuh tahun i live in semarang saya tinggal di semarang i'm second grade saya kelas dua i like playing doll saya suka bermain boneka nice to meet you senang bertemu denganmu atau senang berkenalan denganmu nah kita lihat pertanyaannya number fifteen nomor 15 i'm bla 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 years old saya berumur berapa di sini years old i'm yang dibacaan di sini ada tulisannya seven years old berarti i'm seven years old tahu seven ada berapa 1,2,3,4,5,6,7 berapa seven ya seven adalah tujuh nah jadi kalian nanti memilihnya adalah yang C tujuh paham ya oke yang berikutnya nomor 16 masih dari bacaan nah bacaannya sama tadi sudah diartikan sekarang langsung ke soalnya alvalia is bla 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 grade kalau alvalia itu tadi yang ada di bacaan itu kelas berapa ya second grade ya kelas dua kita lihat oke yang A yang A second yang P7 and C playing second itu kelas dua seven itu tujuh kemudian playing bermain number 17 bacaannya masih sama artinya juga masih sama pertanyaannya adalah alvalia likes playing alvalia suka bermain bla 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 suka bermain apa apa dia sesuai bacaan disini ada I like playing doll that's right I like playing doll apa liat suka bermain boneka football apa football football adalah sepak bola kalau kait kait layang layang next number number 18 arrange into good sentence diurutkan menjadi kalimat yang benar dan baik kita urutkan kita lihat yang pertama nice meet to you artinya apa ya nice meet to you tidak ada artinya nice to meet you nah ini yang P yang C nice meet to you jawabannya yang mana yang betul nice to meet you nah next number 19 bla 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 is your name titik-titik namamu nah berarti menanyakannya menanyakan apa how kalau how menanyakan bagaimana where menanyakan apa di mana kalau what atau what apa tetapi ketika kita menanyakan nama maka kita akan menggunakan kata tanya what what is your name ya namamu siapa oke number 20 the last number Aska likes playing football likes means likes artinya titik-titik kita lihat A suka B tinggal atau C bermain Aska likes playing football Aska suka bermain sepak bola jadi likes means that's right suka atau suka bermain sepak bola nah demikian untuk pembahasan penilaian harian yang pertama ya nanti bisa dipelajari lagi kalian bisa melihat lagi soal-soalnya kemudian tugasnya hari ini adalah nanti menyelesaikan exercise-exercise pada unit 1 atau latihan-latihan pada unit 1 yang ada di modul masing-masing untuk latihan ya tidak perlu dikirimkan kepada bapak atau ibu guru cukup dikerjakan di modul saja nah besarnya ibu guru yang pertama jangan lupa sholat tepat waktu kemudian selalu murah jah'ah membantu orang tua di rumah dan ingat menjaga kesehatan dengan 5M dan 1D oke itu pesannya ibu guru jangan lupa untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini let's say hamdallah together alhamdulillah yurrah bilalami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you